Salam pecinta kuliner Teman-teman ada sambal roa khas manadu cita rasa khas nusantara Dari lada hitam Disini ada yang 150 gram dan ada yang 250 gram Untuk rasanya tentunya nikmat sekali dan lezat sekali Cocok kalau misalkan kalian makan pakai kerupuk doang atau nasi doang Ini sudah mewakili lauk kalian Nah untuk rasanya jika kalian penasaran kalian bisa hubungi aja di bawah sini guys Salam otomotif Ya teman-teman di depan kalian ini ya Ramade ngevlog Ini update-an dari Honda All New CBR150 Jadi ada sedikit pergantian warna Tapi kalau untuk yang di tengah ini strippingnya Ini sepertinya saya sudah pernah lihat kalau yang ini Cuma kalau untuk ini yang terbaru adalah seperti ini teman-teman Bentar Iya Jadi konsepnya adalah si Honda ini merah hitam ya Artinya yang di atas ini merah ya Yang di bawah ini hitam Dan kombinasi antara hitam doff dan merah glossy So sorry teman-teman Maksud saya ini itu hitamnya hitam glossy ya Bukan hitam doff keliru saya Jadi glossy merah sama hitam Ada tampilan stiker yang tajam di bawah sini Ada tulisan tentunya dia sudah 6 speed DOAC DOAC punya Honda Lalu untuk kalibernya dia 2 piston Single disc brake Upset down tentunya Jadi seperti ini tampilan dari Honda CBR Iya di tangkinya ini ada sedikit sirip sayap-sayap kayak gini ya teman-teman ya Oke Lalu ke sini juga ada tulisan 150R Ada siripnya juga di sebagian sini Iya oke Kalau misalkan kita lihat dari samping nih ya Kita lihat dari samping Kita lihat dari samping nih Ini sama ya teman-teman ya Jadi disini ada penegasan 6 speed DOAC Ada sayapnya di sebelah tangki dan Disininya Iya terlihat ya teman-teman ya 150R Dengan garis ya seperti ini Ini aki nih Karena motor baru jadi gak ada aki nya ya Oke Jadi seperti ini kuncinya manual seperti ini teman-teman ya Nah bisa dilihat ya Bentar tuh Upset down dia pakai SOA SFF BP Ala-ala MUG ya tentunya Jadi seperti ini Untuk spionnya dia juga sama Dengan kakaknya 250 Iya Kepalanya seperti ini Keren banget ya Disini ada CBR Iya Ini kalau warna hitam DOF ini Kayak gini teman-teman Kalau merah Perbandingan Seperti ini ya Oke Seperti ini Kalau kita lihat Untuk memilih Antara yang ini sama ini Kalau ini mudah perawatan Kalau ini agak cukup ekstra Karena warna hitam Hitam DOF Cuma sekarang lagi nge-hab warna hitam DOF ya Disini Dan Kalau saya juga pilih ini ya Karena keren banget Hitam DOF ya Polos Hitam polos gitu ya Keren ya Ya Lalu ini Kalau yang tampak depan ini adalah 250 Kakaknya ya Ini seperti ini Tampilannya Untuk rangkanya Dia warna Merah Sedangkan Kalau untuk 150 Dia Ini Rangkanya ini warna hitam ya Jadi seperti ini perbedaannya Begitupun juga Dengan Armnya Ya Armnya seperti itu 150 Sedangkan 250 Kayak gini teman-teman Iya Keren ya Gila Tuh Armnya warna silver Jadi seperti ini Rangkanya kayak gini Padat banget ya 250 nya ini ya Gila Shocknya juga sama Upset down tentunya Sama-sama memakai Ini Kita zoom So Oke Jadi kuncinya kayak gini teman-teman Kuncinya kayak gini Speedometer udah full digital ya Gila Mantep kali ya Ini ya Jadi seperti ini teman-teman Kalau Untuk saat ini ya CBR 250 Ini adalah The best Tampilan Menurut saya Mesin juga iya Jelas Oke Jadi tinggal kalian pilih untuk 150 atau 250 nya yang disana Oke teman-teman Sekian aja ya Video dari saya Saya cuma Kasih tau kalian Untuk CPR 150 R ini Seperti ini Sedangkan Untuk Ini 250 nya Seperti ini teman-teman Warna hitam Dove Jadi seperti ini Perbedaan Kelihatan ya Kalau disana ada Semacam Ship Ya Disitu Belakang Job belakang Kalau di 150 nya Dia Belum ada Dan ini produk Yang sebelum Dari CBR 150 Repsol Seperti ini teman-teman Gak kalah menarik ya Cuma Untuk tampilan Saya akui Untuk disini Ini lebih Mantap lah ya Kelihatan Muge look nya Ya teman-teman ya Ya ini saya ngevlog Di tanggal 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 Ini ya Tanggal 30 Oktober 2021 Ya jadi Updatean dari CBR itu Seperti ini teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, comment Dan Like tentunya See you next video guys Sehat selalu Untuk kita semua Bye-bye Bye-bye Terima kasih.